makna sedekah yang secara khusus ternyata dikaitkan dengan akhlak bersedekah tata krama bersedekah kemarin saya mendapat posting saya lupa ada satu ulama disebut namanya imam syafi'i apa imam khazali mengatakan besok orang yang rajin sholat di hari akhir akan diberi pahala pahala sholatnya yang sering membaca Al-Qur'an diberi pahala Al-Qur'an yang rajin mencari ilmu diberi pahala ilmunya yang berzakat diberi pahala zakatnya yang berpuasa diberi pahala puasanya tapi orang yang bersedekah diberi sebaik-baik pahala ya sholatnya ya sedekah ya puasanya ya zakatnya semua pahala terbaik untuk orang-orang sholat orang puasa orang berilmu orang membaca Qur'an berlipat-lipat kemudian ada yang saya tanya kenapa begitu imam khazali bersyafi'i lupa saya karena waktu dia bersedekah duitnya pergi ke masjid sehingga banyak orang bersolat duitnya pergi ke anak yatim duitnya pergi ke sekolah-sekolah sehingga orang bersedekah ini double double bukan double multiple berdana-dana tetapi ewa segitu ewa segitu bahasa bahasa Indonesia nya apa meski demikian ada jadi dua kata ewa segitu sama kata Allah berfirman allun ma'arufun ma'arufun ma'arufiratun fairun min sudaqatin yakba'uha'ada perkataan yang baik pemberian pemberian maaf dan pemberian ma'af adalah lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan bagi si penerima apa sih apa sih apa sih itu menghilangkan padahal tadinya dia berpotensi mendapatkan pahala yang banyak banget tapi hanya ditambahin satu kalimat yang menyakitkan ternyata bubur lebih baik jadi kalimat yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik yang kedua Al-Baqarah 264 yang tadi 263 yang tadi yang warisan itu 263 selanjutnya 264 wahai orang-orang beriman janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riak kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian jadi kalau orang itu riak itu berarti masih belum beriman kepada hari kemudian atau imannya masih belum sempurna bahkan perumpamaan orang itu seperti batu licin yang diatasnya ada tanah kemudian batu itu ditimpa hujan tepat lalu menjadilah dia bersih tidak bertanah mereka manusia tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir disini digunakan kata kafir kafir itu orang yang menutup menutup pahala menutup iman menutup hati jadi disini maknanya adalah menutup pahala jadi disini kata kafir disini jangan dikhususkan pada makna keimanan tapi diperluas saja supaya kita tidak mudah mengkafirkan orang jadi orang bersedekah dan diomongin kafir deh janganlah ya kalau kajarannya hilang itu masih masih hilang tapi jangan dengar kata kafir kata kafir itu artinya menutup menutup pintu pahala yang terakhir ingin saya sampaikan satu ayat lagi yaitu Al-Baqarah 271 jika kamu menampak nampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali pamer ya baik tapi ikhlas pamernya tidak riah ya dan jika kamu mau nyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang sampir maka mau nyembunyikan itu lebih baik bagi kamu jadi terbuka juga baik tertutup juga baik nyumbang pakai upload ya baik pakai cek terbuka ya baik di wadah sih 50 juta tidak apa-apa jadi baik kalau tidak sampai mengganggu niat nah sejauh mana kekuatan kita kita sendiri yang tahu tidak perlu menghabimi tetangga sebelah atau yang duduk di sebelah tidak usah kita sendiri yang tahu dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian dari kesalahanmu jadi pahalanya bersedekah itu catatan kesalahan kita dihapus ya bukan diampuni kalau diampuni itu diadili tapi di dimaafkan diampuni gak usah dihitung gak usah ini diberi keringanan hukuman tapi ini enggak ini dihapus dari catatan karena itu dianjurkan untuk bersedekah atas nama orang tuanya yang sudah maafkan dan itu diajarkan kepada anak jangan diem-diem supaya anak-anak nanti juga berbuat begitu untuk kita gitu kan jadi disini rahasianya dan Allah menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu cuma sebagian yang kalau berkali-kali kan habis juga ya dan Allah mengetahui apa yang kamu berniakan selamat menikmati terima kasih